Lantai 2 sebuah rumah pengusaha lencana piala di Ledok Sari RT 4 RW 5 Desa Demaan, kecamatan Kota Kudus terbakar. Rumah tersebut dalam kondisi tak ada penghuni, sebab pemilik sedang menggelar hajatan di rumah yang lain. Namun, di dalamnya terdapat bahan sablon, tiner dan kain yang mudah terbakar. Dari pantauan kami sekitar pukul 21.30, petugas kebakaran sudah berjibaku memadamkan api. Ada dua mobil pemadam kebakaran yang berada di lokasi. Sementara dua damkar lainnya berada di jalan raya, sebab rumah tersebut berada di gang kecil. Petugas yang lain terlihat membawa senter memberikan pencahayaan. Dan ada pula yang nekat masuk ke dalam mengeluarkan barang-barang. Kebakaran tersebut pun jadi tontonan warga. Handoko salah satu warga setempat menyebut kebakaran terjadi sekitar pukul 20.30. Sayang api batu diketahui warga mendekati pukul 21. Warga pun bergegas memadamkan api sebisanya sembari menunggu petugas kebakaran. Yang terbakar satu rumah milik Pak Bambang Rahyudo. Yakni di lantai dua, posisi yang punya di rumah satunya. Ada hajat tahlilan, katanya di lokasi kejadian. Kepala bagian pemadam kebakaran PT Jarum Hardi Cahyana mengatakan pihaknya sempat telat karena pemberitahuan juga terlambat. Terlebih di waktu yang bersamaan ada pula kebakaran di tempat lain, yakni di desa Loram Kulon. Tepatnya, di dekat lampu merah Proliman. Di sini untung ada teman karyawan. Dan saudaranya menghubungi kami. Sehingga langsung ke sini. Sempat terkendala karena kendaraan agak kesulitan masuk. Jelasnya, Hardi menambahkan jika kebakaran sempat mudah menjalar karena di lantai dua itu terdapat bahan sablon, tiner dan kain. Sehingga api cepat membesar. Sempat terbatas air juga. Sehingga petugas pakai apar. Ada dari Satpol PP dan BPBD juga dan relawan, tambahnya. Dugaan sementara kejadian itu dipicu akibat konsleting listrik. Sebab untuk dapur berada di lantai satu. Sementara sekitar 30 menit setelah kedatangan petugas, api segera bisa dipadamkan. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Kerugian ditaksir sekitar 25 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!